Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan NPL Bank BTN di sektor properti lebih banyak didominasi oleh properti komersial dibandingkan dengan properti subsidi. Direktur Collection dan Asset Management PT Bank BTN Presidu TBK Nixon LP NAPI 20 menjelaskan tingginya kredit bermasalah properti komersial dua kali lebih besar dari non-subsidi kendati pertumbuhan bisnis KPL subsidi jauh lebih tinggi. Untuk kredit konstruksi, NPL tertinggi ada pada bangunan jangkung atau high-rise dibanding dengan rumah tapak. Hal itu terindikasi dari penjualan proses apartemen beberapa tahun belakangan yang tak begitu baik sehingga NPL merambah naik. Saat ini NPL Bank BTN untuk properti komersial dan subsidi berada pada level 2,77 persen jumlahnya setara dengan 3,5 triliun rupiah. Dari jumlah itu 2,8 triliun rupiah berasal dari properti lelang dengan potensi 45 ribu unit rumah siap di lelang.